Intro Kembali berpidato dalam sidang umum PBB, BTS sampaikan pesan dan harapan pada generasi mendatang. Tak diragukan lagi, superstar K-pop BTS memang memiliki pengaruh besar pada dunia. Setelah 2 tahun lalu menyampaikan pidato penuh arti di sidang umum PBB ke-73, BTS kembali dengan pesan hangat dan juga harapan. Ya, pada United Nations General Assembly atau sidang umum PBB ke-75 tahun ini, BTS kembali hadir sebagai pembicara bersama tokoh-tokoh dunia lainnya. Karena keadaan sekarang, sidang umum ke-75 diadakan melalui virtual meeting dan juga rekaman pidato. Dilansir dari Youtube Bangtan TV pada Rabu 23 September 2020, grup yang dipimpin oleh RM tersebut diundang untuk berbicara oleh Group of Friends of Solidarity for Global Health Security yang didirikan oleh Korea Selatan pada tahun 2020. Selama pidatonya, ketujuh anggota BTS, yaitu RM, Jin, Suga, Jeho, Jimin, V, dan juga Jungkook, menyampaikan pesan harapan, menggambarkan perjuangan pribadi mereka sendiri, dan perasaan kesepian selama pandemi. RM mengungkapkan kesedihannya, tatkala tur dunia mereka benar-benar dibatalkan. Rencana yang telah dibuat harus lenyap, dan bahkan ia pun merasa sendirian. Jimin juga menambahkan, bahwa ia sempat merasa putus asa tatkala melihat semuanya menjadi berantakan. Ia yang semula dapat bertemu dengan penggemar di seluruh dunia, kini dunianya menyusut hanya dalam sebuah ruangan saja. BTS sendiri tetap menjaga hubungan dengan penggemarnya, yaitu ARMY, selama pandemi dengan mengadakan konser virtual. Mereka juga belum lama ini mempromosikan single terbaru mereka yang berjudul Dynamite, yang membuat sejarah dengan menduduki puncak tanggal lagu single Billboard Hot 100 selama dua minggu pertama. Sekarang, mereka bersiap untuk merilis album baru yang menurut grup akan keluar pada akhir tahun 2020 ini. Di lain pihak, V dan juga J-Hope mengungkapkan betapa mereka masih tetap berkreasi dan membuat lagu bersama. Sementara anggota lain BTS melihat ke masa depan, Jin menekankan pentingnya menghargai saat ini. Wah, BTS bikin ARMY makin bangga nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.